Hai guys, welcome back to my youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini aku mengajakin kalian ke pasar belanja dan kebetulan aku lagi ada di Hangzhou jadi seperti apa dan bagaimana keseruannya aku lihat keseharian aku dan aku bakalan explore di jalanan seperti apa ya ini siang hari jadi kalau kemarin-kemarin aku keluar malam dan sekarang kita nyoba keluar siang aman enggak sih gitu biarpun kita status kita illegal kayak gitu ya pokoknya ikutin terus keseruannya bismillahirrohmanirrohim semoga aman ya yuk kita keluar jadi ini guys jalanan yang mau ke pasar kita cari jalan pintas aja biar cepat ya nah kalau lewat jalan besar itu kelamaan jauh kayak gitu guys oke kita nyeberang dulu terus sebenarnya disini banyak warung guys cuman gak komplit terus udah gitu kurang seger kayak gitu jadi kita ke pasar saja toko buah juga ada ini komplek perumahan biasa ya guys ya ini parkirnya di jalanan karena mereka itu biasanya gak ada tempat parkirnya soalnya kalau yang perumahan yang biasa kayak gini tuh biasanya gak ada lahan parkir bawah tanahnya kayak gitu ini kantor polisi sebenarnya ini jadi kita lewat belakang kantor polisi kalau lewat sini ini kan mobil polisinya kalau lewat belakang sini tuh cepet kalau lewat depan itu jauh terus udah gitu lama karena harus nyeberang nunggu lampu merah kayak gitu guys ini disini habis hujan ya guys ya gerimis sih tuh hampir mirip sama Taiwan Hong Kong apartemen yang ini boleh dibilang kumuh kayak gitu ya guys soalnya wis tua kayak gitu itu yang gedung tinggi itu hotel itu pohon cabai gitu guys ditanggungnya cuman dipot-pot kayak gitu tuh jalan gede sebelah sana kita juga bisa lewat sana cuman kan jauh banget dan hari ini aku belanja karena di Hangzhou itu ada anaknya bosku dan istrinya itu dirawat di rumah sakit selama 15 hari jadi kalau ini muslim guys itu biasanya muslim Turki kayak gitu pakai hijab jadi aku masak buat dibawa ke rumah sakit jadi anaknya boswi tuh makan makannya di rumah sakit masaknya di rumah kayak gitu soalnya kalau beli kayak gitu bosen makanannya itu-itu aja kayak gitu dan aku cuman masak buat makan malam aja ya sore kayak gitu pagi sama siang aku gak masak ini udah mulai musim gugur sebenarnya guys cuman kan disini belum ini banget ya jadi daun-daun itu daun-daun belum pada gugur aku pakai masker pokok-pokok pasarnya di seberang sana guys jadi kita nyebrang sebenarnya kalau dari sana cepet cuman kan kita harus nyebrang itu gak boleh sembarangan harus lewat seberakres penyebrangan kayak gitu ya eh guys aku nyebrang dulu ya guys ke pasar ya ini kita udah nyebrang guys dan disini toko buah besar juga sih ya sebelahnya ini toko jualan snack makanan ringan kayak gitu jajanan lah ya ada yang jualan di pinggir kayak gitu mereka itu yang gak punya kias jadi pembayaran itu scan kode kayak gitu ini pasarnya kita ke atas bawah itu ikan ikan sama jajanan sama makanan siap saji oke 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 tai makanan oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. Ini komplek daging-daging, jadi aku beli daging gilingnya, nanti kita nyambung lagi ya, dagingnya mau digiling, dagingnya udah kita cari ayam, beli ayam. Sihari. Kita boleh siaruhi kita. Ini kuang. Ini kuang. Ini kuang. Ini kuang. Terima kasih telah menonton 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 Tuh menonton Terima kasih telah 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 menonton ini bank di sini deretan bank itu mobil polisi eh mobil itu loh Yahuat narok bank di ATM dan benar saja semakin deras hujannya dan bodohnya aku tuh gak bawa payung lewat sana bisa sebenarnya lewat sini juga bisa kita lewat jalan yang tadi kita berangkat ya oke aku bawaannya berat guys udah ya guys ya tuh restoran tempat jual pentang jadi seperti ini hangso dan aman kan gak ada polisi pateng seliwet gak kayak Taiwan ini biarpun kaburan tetap aman kita lewat jalan depan guys seharusnya tadi nyebrang cuman aku gak sabar nunggu lampu merah jadi aku lewat sebelah sini ntar kita nyebrangnya di depan sana aduh nafasku udah senen kemis ini tempat jualan batu-batu akik giok kita lewat depan kantor polisi guys kalau tadi kita berangkatnya itu lewat belakang kantor polisi kita pulangnya lewat depan kantor polisi persis dan kalian lihat itu lagi ada polisi telpon man tuh tuh kalau kalian gak percaya trafik polisi di dalam sana itu kantor polisi tuh motor-motor patroli dan itu mobilnya oke guys jadi sekian dulu video dari aku semoga ini bermanfaat buat kalian dan ambil manfaatnya aja yang gak bermanfaat buat kalian jangan diambil kayak gitu sekedar sharing tentang Cina eksplor Cina seperti apa dan terima kasih udah selalu nimak dan support video aku sekian dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh